Makanya kalau gak tau apa-apa jangan ikut-ikutan Parahnya semua dikomentarin aja nih sama netizen Gila kali Jelas-jelas dia mau udah bikin lagu Terkenal dimana-mana Gila-gila ya nih Udah jangan terlalu banyak ingin Halo netizen yang tercinta Viral video Asila Maisa bernyanyi hingga mengeluarkan bunyi ngik Video yang beredar di media sosial ini langsung ramai jadi omongan netizen yang terhormat Dalam video yang beredar tampak Asila Maisa tengah bernyanyi di salah satu mall Asila Maisa tampir menyanyikan lagu curang ciptaan Melly Guslow di panggung seorang diri Terlihat Asila Maisa memakai setelan blus warna putih Ia menggerai rambut keritingnya yang hitam sambil melakukan aksi panggungnya Namun suara Asila Maisa tampak berbeda Pasalnya di setiap ujung bait lagu yang ia bawakan Ia mengeluarkan bunyi ngik Asila seperti orang yang sedang cegukan karena bunyi ngik itu Kendati begitu ia tetap bernyanyi hingga bunyi diduga cegukan itu semakin terdengar jelas Asila Maisa tetap melanjutkan penampilannya sampai akhir lagu Semua penonton terlihat memberikan tepuk tangan atas penampilan Asila Maisa tersebut Sayangnya respon netizen yang berbakti tidak semuanya positif Ada saja yang menilai bunyi ngik itu sebagai kesalahan Asila Nah gimana nih menurut netizen yang berbakti silahkan berkomentar ya Setahu aku lagu ini ringan ya kan Gak berat kali kayak beban hidup ini Ya tapi memang mungkin masing-masing penyanyi beda versi ya kan Atau punya versi sendiri Aku pengen coba woy tapi janganlah kalian bully ya Karena gak bisa nyanyi aku Benapas aja aku vales Cuman mau nyanyi Tapi gak apa-apa lah aku coba ya kan Namanya juga netizen Aku gak apa-apa lah lagunya Biar aku coba dulu aku tengok teksnya Tolong katakan pada dirinya Lagu ini ku tuliskan untuknya Namanya selalu ku sebut dalam doa Sampai aku mampu Ucap maukah denganku Kan jangan muntah kalian dengar suara aku ya Karena aku bilang Aku bernapas aja vales Cuman lagi mau nyanyi Ya udah aja ya Yang dibahas sama warga plus 62 nih Masalah suara Masalah suara ngika aja jadi masalah Udah penyanyi loh Yang nemuin dia itu sekelas di Fadangdut Siapa lagi? Banyak Protes aja kerjanya ya Itu namanya teknik Rizal voice Tau lho Rizal voice Kalo kita nyanyi Itu namanya head voice Rizal voice itu atasnya lagi Maka gila Kalo gak tau apa-apa Jangan ikut-ikutan Parahnya semua dikomentarin aja nih Nama netizen Gila kali Jelas-jelas dia mau udah bikin lagu Terkenal dimana-mana Gila-gila Ya nih Nah Jangan terlalu banyak nyinyir Ingat Agnes Monika Itu dulu pertama kali ditampil ya Umur dia berapa tahun gitu ya kalo gak salah Dia vales terus dia ilang Dia gak mau lagi tampil Lepas sekalian dia tampil Dia langsung gubra Ceng-cing-cing Cari ini kali ya Beneran Agnes Monika itu dulu pernah waktu di Masa kecilnya dia nyanyi Terus di salah satu live TV gitu Terus akhirnya dihilang Hilang itu dalam artian Mungkin dia mengesah lagi vokalnya ya Biar vokalnya makin bagus Setelah hilang itu Terus pas dia kembali Barulah dia Seluar biasa Seperti sekarang Kalo gak tanya Nah kalo gak tanya Kalo gak percaya Tanya sama Mbak Nes Mon Jalan Jangan nyinyir aja Nikmatin aja Itu Vokalnya juga bagus Bagus vokalnya Beneran Bagus Percayangan lu bagus Kalo gak bagus Gak mungkin Meligus lo mau bikinin lagu Kalo gak bagus Gak mungkin tuh Artis-artis yang nemuin suara dia Sehingga dia sekarang Menjadi seorang Selebritis Dengan penyanyi Yang nanti akan menjadi Seorang diver Gak sediva Dahlah Kita liatin Namanya juga umurnya masih kecil ya guys Nanti waktu tiba-tiba dia Makin dewasa tuh Suaranya pasti makin bagus Udahlah Untuk netizen Jangan terlalu Komentarnya tuh pada Pada gila semua tuh Gak boleh gitu Lulit namanya Bayangin Jadi Ramzi Sama itu Ami Siapa sih? Afi Nunggu ringgit banyak Bu Tia Dukung aja Dengan baik dan benar Oke? Kenapa sih? Para netizen Suka banget Ngehujat Apalagi ini Menurut gue ya Si Asila itu Masih muda Umur 17 tahun Ya wajar Coba deh Kalian Flashback lagi Cari video-videonya Siapa ya penyanyi Yang sekarang udah mateng Rizky Fabian Kalian lihat deh video Rizky Fabian Pertama kali nyanyi Itu gimana Piece kontrolnya Berantakan Tempunya juga berantakan Tapi sekarang Udah bagus banget Mau nanda rendah Mau nanda tinggi Tempunya Dapet banget Nah mungkin juga Buat kasus si Asila ini Menurut saya Ya butuh waktu Apalagi dia kan baru juga nih Untuk masuk industri Nyanyi Dan Ya mungkin Dia bakal Menyari coach vocal Yang bisa ngebantu Teknik Karena saya juga kurang paham Masalah teknik Dan lagi pula Menurut gue Karakter suaranya juga Khas banget Enak Tinggal masalah Jam terbang Dan pengalaman Aku rasa Asila juga bakal Jadi penyanyi yang top Untuk kedepannya Masih mending Lagumu dikaper marah-marah Apa kabar Seventin Lagu kemarin Yang bercerita Tentang kehilangan Kematian Dikaper dengan versi Joget-joget Sementara kita tahu kan Lagu itu bercerita Tentang kehilangan Tentang kematian Tapi dikaper dengan versi Joget-joget Itu yang lebih parah lagi Memang Aku tuh jadi heran Kok ada lagu yang bercerita Tentang kehilangan Tentang kematian Dikaper dengan versi Joget-joget Heran Terus ada beberapa temen gue ini Yang nanya Kemudian menurut lo Ada anak artis Yang anggurin single Dan sekarang dia lagi Manggung dimana-mana Tapi Banyak banget Netizen yang nyenyiri Sebenernya saat temen-temen Nanya kayak gitu Memang gue siap Terus komentar Tapi gak apa-apa lah Ngikut yang rame aja ya Kalau menurut saya Asila itu punya Suara yang oke sih Sebenernya ya Mungkin Karena dia masih muda ya Karena dia masih Remaja banget Jadi Kayak Kalau dia lagi perform tuh Kayak pengen unjukin Kalau dia punya teknik vokal Dia punya aksi panggung yang oke gitu Jadi kayak agak over aja Tapi kalau misalnya Didenger lagi Dari lagu yang diciptakan oleh Melikus loh Gak mungkin lo temeli Seorang temeli Ngasih lagu Kediam Kalau dia tidak punya potensi Buat netizen semua Kalau menurut aku sih Dia punya potensi loh Dia punya suara yang oke Hanya saja Mungkin karena dia masih remaja Terus kayak pengen menunjukkan Kalau Ini gue bisa nih Pake aksi panggung Gini gue bisa nih Punda teknik vokal yang begini Dan pada akhirnya Penyampaian yang dia sampaikan Ke kita pendengar Itu agak sedikit berlebihan Tapi so far Masih bisa Lebih baik Dia masih muda Dia punya karir yang bagus Kayaknya nantinya Kedepannya Apalagi dengan pemilihan Lagi yang tepat Hai Gimana tadi lihat penampilan Asila Dia lagi trending ya Maksudnya lagi banyak banget Yang ngebahas Meskipun ngebahasnya Bukan dalam arti baik Banyak banget yang komplain Ini itu Ini itu Gitu Namanya netizen Hak-hak mereka Yuk kita ulas bareng-bareng Kenapa sih si Asila ini Kalau menurut saya nih Kita Apalagi saya ya Saya gak ngerti Caranya yang baik Aksi panggung yang baik Bagaimana Tapi saya tahu Itu enak didengar Enak dilihat Nyaman Kita enak Pokoknya enak deh Kita ngeliatnya Yaudahlah Kita anggap itu sukses Dia nyanyi Atau sukses Dia bawain suatu lagu Nah Asila ini Menurut yang saya baca Dari komentar netizen Dan juga saya nikmatin juga Kayak agak terlalu Berlebihan gitu ya Apa-apanya Lebih gitu Ngegas Ngegas gitu Balik lagi ke Karakter si anak ini Sesuai dengan penglihatan saya nih Dia itu Anak tunggal Dari Star ya Maksudnya Anaknya Ramzi Public figure Dan dia sepertinya Dari kecil Udah Menentukan gaya sendiri Menentukan apa-apanya sendiri Tentu saja dengan Perhatian orang tua Dan arahan orang tuanya Cuman jadi Akhirnya dia menjadi Anak yang mandiri Penuh ambisi Dan didukung Dengan kedua orang tuanya Sehingga Mungkin Agak sedikit Slow Dikontrol-kontrol sedikit Gitu harusnya ya Tentang suaranya Tentang aksi panggungnya Menurut dia Atau mereka Lebih itu Bagus Tapi Kadang-kadang Nggak bagus juga Nggak enak dilihat Untuk Mas Armada Ada benernya sih Komennya Bahwa lagu saya Diciptakan Tidak untuk Dibawakan dengan Marah-marah Tapi santai aja Santai Santai Kayak di pantai Gitu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa